Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah pada kesempatan malam yang beradu berbahagia, saya, karena ini sawat, saya diundang, diundang hukum sandat, bilangnya ada 30 yang gak tau Saya lompat-lompat videonya Ayo 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 Coba Ya Allah silahkan Anda Kenapa ini malah bangga Ngapainya Ayo Ayo Azariah Terima kasih Jangan Shalom Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus, Kristus ketemu kembali kita di channel, Gereja YouTube, dengan saya di sini Abdullah yang rindu melayani Tuhan dan masih belajar lagi tentang kekristianan dan masih mahu lagi dimuridkan di gereja YouTube ini dengan studi pengajaran kekristianan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan dan doa dari saya semoga Bapak Ibu dilimpahi damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara. Semua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mohon maaf kalau bahasa Malaysia saya masih menekat dalam nadanya, karena saya tidak bisa mengubahnya. Tapi saya percaya ketika saya tinggal di Indonesia dan dimuridkan di gereja YouTube ini saya pasti bisa dan terus belajar. Karena kemarin di kolom komentar banyak sekali yang komentar soal nada dan notasi suara saya, saya minta maaf. Tapi jujur dari lubuk paling dalam saya, saya mau melayani Tuhan Yesus, saya mau jadi dampak. Saya mau di next level dan dipakai buat banyak orang, dan jiwa-jiwa dimenangkan. Baik Saudara gereja YouTube, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat beberapa cuplikan. Video, Pendeta Saifuddin Ibrahim, menampar, muka para kiai dan para ustad. Ustad yang selalu menjelekan kekristianan, yang selalu menjelekan firman Tuhan, yang selalu membodohi jamaatnya untuk membenci roh kudus, membenci orang Kristen. Pendeta Saifuddin Ibrahim ini selalu membongkar ustad, ustad, kadron, apalagi ustad, ustad kadron, yang ngaku-ngaku mantan Kristen, mengetahui ajaran Kristen, padahal dianya aja enggak tahu persis ajaran Islam, sebelum dia masuk. Islam hanya mengagumi hal-hal tanpa mengerti sejarah tanpa mengerti kebenaran dari yang diceritakannya itu. Contohnya si Yahya Waloni sama ustad Abdul Somad, hanya bisa berdakwah menggolol olol Alkitab, bilang orang Kristen Kafei, saya senang dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim, dia berani untuk melawan, padahal dia adalah mantan Islam juga, tapi dia sudah terima Yesus sebagai Juru Selamat. Mari kita dengarkan dulu videonya. Allah SWT, Alhamdulillah pada kesempatan malam yang beradu berbahagia, saya, karena yang sawat, saya diundang, diundang hukum sandat, bilangnya ada 30 yang enggak tahu. Ya kan kalau orang berdua atuh kita di kamar, saya memang pedohan, saya hanya tujukin, langsung tujukin. Saya lompat-lompat videonya. Jangan lompat videonya. Jangan macam-macam dengan negara Palestine, nanti akan disantet. Mana bisa disantet, orang Kristen gak bisa disantet, mana bisa disantet. Nah saya sudah berupaya membahas berkali-kali tentang santet-menyantet. Tetapi gak mungkin orang Israel bisa disantet karena logikanya lebih tinggi daripada kepercayaan terhadap opo-opo, jimat. Itu gak kena, saudara-saudara. Dan karena Alkitab lah mereka, orang Kristen ini gak bisa disantet, gak mempan. Bagaimana bisa disantet, saudara-saudara? Gak pernah mungkin orang Kristen disantet sampai kapanpun. Nah, saudara-saudara, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Kejadian 27 ayat 29. Nah, penting sekali, saudara-saudara, bahwa apa yang dilakukan oleh orang, oleh kelompok tadi, itu lucu-lucu saja, saudara-saudara. Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin, kalau bisa santet, ya santetlah saya. Gak pernah bisa nyantet saya sampai kapanpun. Gak bisa. Bagaimana bisa menyantet itu? Kalau memang bisa nyantet saya, santet saja. Gak usah banyak ngomong, karena saya sudah diancam santet sama muslim, sama kadrun Saifuddin Ibrahim ini, itu sudah dari 17 tahun yang lalu, disantet, 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 disantet. Disihir, mau sihir apa, siapa yang bisa menyihir saya, gitu. Ya bisa aja sih, tapi gak akan mempan. Jadi begitu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 3. Saudara-saudara, satu. Semua orang percaya Yesus tidak akan terkena sihir mantra dan tenung. Setiap orang yang melempar sihir tidak akan menimpa orang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus yang mati di atas kayu salib itu telah melepaskan kita dari kutuk dosa, kutuk maut, kutuk kecelakaan, serta kutuk orang yang mengutuk. Kutuk itu telah dilepaskan sihir dan mantra itu tidak akan mengenai orang Kristen. Malah, kutuk dan sihir itu akan kembali kepada dia. 1 Petrus 2 ayat 24 Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kamu telah sembuh. Filipi 2, saudara-saudara, Filipi 2 ayat 8 dan dalam keadaannya sebagai manusia, sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi ketaatan itulah yang harus kita tiru supaya kita ini tidak mati dalam keadaan kutuk, tidak mati di dalam keadaan sihir, bahkan apapun, bahkan kita dilempar di tengah api pun, api itu menjadi dingin. Wassalamuala Ibrahim. Wassalamuala Saifuddin. Selamatlah Saifuddin Ibrahim dari api itu. Namanya juga Nabi Ibrahim. Jadi, bagaimana saudara-saudara menerima ejekan dan hinaan itu tidak akan mempan terhadap orang Kristen. Orang yang ikut Yesus tidak akan mempan dikutuk oleh siapapun. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Jadi, saudara-saudara Kristus menebus kita dari kutuk itu, maka terkutuk orang yang mati di atas kayu salib. Maksudnya Yesus Kristus. Tetapi, orang Islam menggunakan ayat ini bahwa Yesus mati terkutuk. Weee. Dengar baik-baik Dulkomeng. Itu di Galatia 3 ayat 13 itu bukan. Itu maksudnya. Supaya kita tidak mati terkutuk. Yesus terkutuk. Mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena ada firman sebelumnya, terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Bukan Yesus mati terkutuk. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seberu umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah di antara orang mati. Bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Kisah Rasul 4 ayat 10. Yang ketiga, telah ditetapkan bahwa orang Israel tidak akan kena mantra dan tenung. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yaakub. Ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yaakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Bilangan 23 ayat 23. Jadi tidak kena. Dari mana? Kok berani? Apalagi terlalu jauh. Orang Jawa mengutuk, mengirim sihit, mengirim tenung kepada orang Israel. Apalagi tenung kamu bahasanya apa? Bahasa Indonesia. Bahasa gombal gambul. Tidak dikenal. Sudara-sudara, sebab orang Yahudi di seluruh dunia hidup penuh kelimpahan dan kaya raya, pandai, cerdas, harmonis dengan tetangga, dimanapun mereka berada. Beda dengan sudara jauh mereka, dimana-mana terjadi travel maker. Orang Arab itu menjadi sumber keributan, sudara-sudara. Jadi itu sebabnya saya harus ngomong kepada kita semua bahwa beda dengan muslim ini, sudara-sudara, bagaimana mereka, dimana-mana menjadi sumber keributan. datang ke Filipin ribut, datang ke Amerika ribut, Inggris, dimana-mana. Jadi sumber keributan. Dan mereka mau mengambil tanah, mau mengambil kampung itu, dia yang ingin menjadi pemimpin di situ. Jadi enggak pernah tenang. Enggak pernah tenang. Jadi travel maker, sudara-sudara. Teror, ancam, bully, itu menjadi tukang ribut dimana saja. Contoh mereka datang di Indonesia, bikin kacau demo, provokasi, bahkan mau mengganti Pancasila dengan hukum syariat. Sudara, stop syariat. Cukup di Arab saja. Jangan bawa ke negara Indonesia. Enggak pernah akan berhasil. Akan ribut di kalangan kita sendiri. Yang keempat, orang Kristen tidak akan bisa disihir karena mereka kuat dalam iman. Orang Kristen yang kuat iman kepada Yesus tidak akan kena sihir mantra ataupun tenung. Dan mereka hidup oleh karena percaya. Bukan hidup, karena nasi, karena makan, karena tipu-tipu. Mereka makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Roma 1 ayat 17 demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. lima sihir adalah alat setan dan para sekutu-sekutunya yang menolak kuasa Allah dalam Kristus. Mereka mengais ajaran gelap untuk diaduk dalam terang Kristus. Oleh sebab itu, orang yang berpegang teguh pada Yesus Kristus tidak akan kena sihir. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Wahyu 21 ayat 8. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawan nafsu, penyembah berhala, sihir, perseterusuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pestapora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, keperingatkan kamu seperti yang telah kuperbuat dahulu. Bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, mari kita tahan diri kita agar tidak menjadi bagian sebagai tukang sihir karena tidak akan masuk sorga, saudara-saudara. Orang-orang yang seperti tadi, itu tidak akan masuk sorga. Kenapa? Karena dia bermain sihir, bekerja bersama dengan iblis dan setan. ini tidak boleh terjadi saudara-saudara sebagai orang percaya agar kita menahan diri dari perbuatan semacam itu. mereka manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak akan berhenti menyembah roh-roh jahat, berhala-berhala dari emas perak, dari tembaga batu, kayu, jadi batu hitam, kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian. Semua mereka adakan masuk neraka. Inilah kebenaran yang disampaikan oleh firman Tuhan dan saya harus mereaksi video tadi saudara-saudara agar jangan ada orang Kristen yang ikut-ikutan. skim tadi video yang bisa saya sampaikan, bagikan video ini kepada saudara dan rekan-rekan kita di grup WhatsApp dan di media sosial kita, agar banyak jiwa lagi hadir untuk dekat kepada Tuhan, agar mereka diselamatkan. Yesus yang maha besar dan maha dahsyat, skim pujian yang sudah kita naikkan bersama dengan gereja YouTube. Jika anda percaya, ayo coba ketiklah, katakan Yesus maha besar, Yesus maha besar, bagi setiap saudara sahabat gereja YouTube di manapun anda menyaksikan program ini baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya pengharapan kita kepada Yesus tak akan pernah goyah, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya jika saudara diberkati. Dengan video ini, jangan lupa untuk anda share kepada teman-teman saudara dan juga pencet like-nya, jempolnya, serta komen yang baik dan jangan lupa subscribe YouTube channel gereja YouTube. Demikian video ini, saya Abdullah yang percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati cukup rupiah 10,000 berpekan, puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau engkak ambil bagian dalam program membagikan satu juta Alkitab gratis di Indonesia. Saya percaya pasti mau dari gereja YouTube buat gerakan membagikan satu juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan satu juta Alkitab gratis di Indonesia, ia jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita, ingin mencetak satu juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan iaitu melalui Alkitab gratis, nah kalau ini bisa, terjadi satu juta penduduk Kristen, Indonesia bisa membaca Alkitab maka kalikan sepuluh. Maka sepuluh juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan, ayo saudara-saudara gereja YouTube kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini agar kita bisa membagikan satu juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup Rupiah 10 000. Perpekan, puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakankan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di KOLOM deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita Nomor Bank BRI 0421 0100 3420 566 dengan menulis P8 artinya program kedelapan gereja YouTube Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.